Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abam, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Saya sudah mempunyai game semacam ini dan berupa senapan dan bisa menembakkan peluru Dan di versi ini, saya membuat senapan itu bergerak ke kanan dan ke kiri sambil menembakkan peluru Dan sekarang di tutorial lanjutan ini, saya akan membuat dengan player yang sama Tapi kontrol yang berbeda Di sini, saya akan mencoba meletakkan senapan itu hanya di tengah Di tengah semacam ini dan dia hanya berputar ke kiri dan ke kanan Lalu, kita juga bisa memberikan peluru sesuai dengan arah putaran senapan Jadi kalau kita memutar ke kanan, dia akan memiliki peluru yang semacam ini Dia akan bergerak searah dengan senapan itu Intinya seperti itu, bagaimana saya bisa melakukan hal itu Dan di sini kita menggunakan skrip yang berbeda, teknik yang berbeda juga Saya di sini akan mencoba mengatur ulang dari skrip yang sebelumnya Saya mengatur itu dan menatanya supaya lebih terlihat rapi Oke, seperti itu Dan sekarang langsung saja saya tutup dan saya simpan semua Saya save as dan saya menggunakan versi 2 Semacam itu dan Oke, saya Saya simpan Dan di sini Saya menghilangkan semua action skrip Yang ada dan saya membuat lagi baru Oke, seperti itu Dan komponennya kita gunakan peluru dan senapan yang sudah ada di tutorial sebelumnya Oke, saya langsung memberikan skrip di action frame pertama Di sini saya langsung membuat fungsi mulai Dan di fungsi mulai Dan di fungsi mulai Kurung buka, kurung tutup Saya memberikan beberapa variable yang Saya butuhkan di sini Yaitu mungkin Atas game Atas game Oke, saya memberikan variable Atau tidak usah diberi variable juga Tidak masalah sepertinya Atas game Saya memberikan 0 Lalu Bawah game Ini adalah Ruangan game Sama dengan Stage Dot Hate Oke, semacam itu Dan Kiri Game Sama dengan 0 juga Dan kanan Game Sama dengan State Dot Wid Seti koma Oke, saya sudah mempunyai informasi atas, 0 Bawah, kiri, dan kanan Selanjutnya saya memberikan beberapa informasi lagi Oke, saya menambahkan fungsi Senapan Tampilan Tampilan senapan Dan Saya menamakan senapan Tampil Atau tampilan Senapan tampilan Seperti itu Dan di sini Saya memberikan Senapan Tampilan Beruntung 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 Dan saya memberikan fungsi Function Semacam itu Dan di tampilan senapan Saya memberikan Informasi untuk Mengambil Dan menampilkan Senapan Dari sini Dan jika Anda klik kanan Lalu Linkage Di sini Ada export From Action script Dan namanya adalah senapan Oke, saya menggunakan informasi itu Di Pertama Saya memberikan Attach Movie Turun buka Turun tutup Titik koma Dan di Sini Saya Membutuhkan Tiga parameter Dan di Parameter Pertama Adalah Movie clip Senapan Dan di sini Adalah nama baru Saya namakan Sama Senapan juga Dan di sini Adalah Layernya Saya memberikan Mungkin Sepuluh Supaya Dia akan Nampak Di Luar Jika Saya tes Movie Otomatis Saya sudah mempunyai Senapan Di sini Dan Sekarang Saya akan Meletakkan Senapan Ini Di Tengah Bawah Saya Memberikan Senapan Senapan Dot Garis bawah X Sama Dengan Kita Sudah Mempunyai Variable Di Atas Kanan Game Saya Menggunakan Kanan Game Dibagi 2 Seperti itu Jika Saya tes Movie Sekarang Saya sudah Mempunyai Di Tengah Oke Saya Lanjutkan Dan Saya Copy Lalu Saya Ganti Y Dan Di Y Saya Menggunakan Informasi Bawah Dan Di Kanan Saya Ganti Bawah Seperti Itu Dan Jika Saya Tes Movie Sekarang Saya Sudah Mempunyai Senapan Di Bawah Oke Dan Ini Tidak Akan Bergerak Saya Hanya Menggerakkan Di Rotasinya Kanan Atau Kiri Dan Saya Menggunakan Kontrol Kiri Dan Kontrol Kanan Pada Keyboard Dan Mungkin Saya Akan Menambahkan Agak Maju Mungkin Di Senapan Saya Menambahkan Mungkin Plus Dan 20 Jika Saya Tes Movie Saya Akan Mendapatkan Oke Min Saya Menggunakan Min Tes Movie Oke Saya Sudah Mempunyai Senapan Yang Maju Semacam Ini Dan Saya Akan Memutarnya Disini Dengan Kanan Dan Kiri Pada Keyboard Oke Kita Lanjutkan Di Video Selanjutnya Sampai Jumpa Salam M fertilis Set Si Ok Apat Base